Sekarang untuk pemohon 129 dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan seperti tadi, pemohon 129, maksudnya seperti pemohon 129 tadi, jadi baca pokok-pokoknya saja. 128 dipersilakan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Randus Haji Nasrud Abid dan Dr. Insinyur Indra Datri. Lewat saja itu. Nggak usah langsung saja. Silakan. Dalhal ini mengajukan permohonan kepada Makamah Konstitusi perihal persilisian penetapan prolen suara hasil pilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 113 dan selanjutnya tanggal 20 Desember 2020 yang diumum kepada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 waktu Indonesia Barat. Berkaitan dengan syarat formil pengajuan permohonan pemohon 1. Wewenang Makamah Konstitusi kedudukan hukum pemohon tenggang waktu pengajuan permohonan menurut pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sehingga beralasan hukum diterima oleh Makamah Konstitusi. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon pada intinya pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran peraturan perundangan oleh termohon dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 bahwa pelanggaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh termohon berkaitan dengan penghutan suara hingga rekapitulasi hasil penghutan suara di tingkat provinsi terjadi di kota Priaman KPPS tidak melakukan penghutan suara di rumah sakit RSUD Priaman sehingga telah hilang hak pilih dan suara pemilih sebanyak 28 orang pemilih di kota Padang KPPS memberikan 3 surat suara kepada 1 orang pemilih di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecematan Padang Barat dan di kota Soalunto terjadi pencoblosan suara menggunakan penah tidak menggunakan paku sebagai alat coblos di TPS 01 Desa Salak, Kecematan Telawi serta terjadi pelanggaran penyerahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten kota tanpa menggunakan kotak suara dalam keadaan tersegel oleh KPU Kabupaten Solo Selatan Kota Solo Kota Priaman dan KPU Padang Priaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat yang melanggar ketentuan pasal 33 ayat 2 PKPU 19 2020 sehingga penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara cacat secara hukum selanjutnya dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi terdapat selisih jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 2.313.276 pemilih dengan jumlah suara yang digunakan sebanyak 2.313.278 suara dengan selisih sebanyak 2 suara oleh karena penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan maka beralasan hukum keputusan termohon nomor 113 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dinyatakan cacat hukum dan batal dalam perkara aku bahwa sedangkan pelanggaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 berkaitan dengan peniriman dan pelaporan sumbangan dana kempanyi sebagaimana dimaksud pasal 74 undang-undang 10 2016 junto pasal 7 ayat 2 dan pasal 9 ayat 1 PKPU 5 2017 dengan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 52 PKPU nomor 5 2007 tentang dana kempanye yang seharusnya telah dilakukan sebelum dilakukan penghutan suara dimana pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 4 melatih kempanye atau partai politik pengusung telah menerima sumbangan atau bantuan dari seorang ASN bernama Alfiyadi menjabat kepala Sapol PP Kota Padang dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi posko utama pemenangan calon gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 4 selama 4 bulan masa kempanye terhitung dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 yang terletak di Jalan Amak Yani nomor 1B Kota Padang dengan nilai sebesar 100 juta rupiah sehingga telah melebihi batas sumbangan dana kempanye perorangan paling banyak sebesar 75 juta rupiah dan tidak pernah dilaporkan kepada termohon sebagaimana terbukti dalam laporan penerimaan sumbangan dana kempanye tertanggal 30 Oktober 2020 dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kempanye tertanggal 6 Desember 2020 dengan laporan sumbangan dana kempanye perorangan dalam bentuk barang terjantung 0 rupiah oleh karena dana kempanye wajib diperoleh dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal akuntabel dan transparan serta menjadi tanggungjawab pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 PKPU 5 2017 maka beralasan hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor uruk 4 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan dia anulir perolahan suaranya menjadi 0 suara sehingga perolahan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2010 yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut 1. Insinyus Haji Mulyadi dan Nasrud Ab dan Ali Mukni dengan perolahan suara 614.447 suara 2. Dr. Randus Nasrud Abid dan Indra Satri dengan perolahan suara 679.069 suara Irjen Paul Dr. Randus Pak Rizal dan Dr. Randus dan Dr. Genius Umar dengan perolahan suara 220.893 suara 4. Haji Mulyadi dan Insinyur Audi Jonedi dengan perolahan suara 0 suara total suara yang sah menurut pemohon adalah 1.514.409 suara demikian kami sampaikan yang mulia perkenankan kami untuk menyampaikan Petitum silakan berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimasuk diatas pemohon memohon kepada makamah konstitusi menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan reka petulasi hasil penguntungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumater Barat tahun 2020 sebagai termuat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumater Barat No. 113 tentang penetapan reka petulasi hasil penguntungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumater Barat tanggal 20 Desember adalah catat hukum Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan reka petulasi hasil penguntungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumater Barat tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Mendis kualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 4 Haji Mayeldi dan Insinyur Audi Jonaidi karena telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat 2 Junto pasal 9 ayat 2 Junto pasal 52 PKPU 5 2017 tentang dana kempanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menganulir perolahan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor nomor 4 sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 113 tentang penetapan rekap lusia hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Menetapkan perolahan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 yang benar menurut penghon 1 Insinyur Mulyadi dan Dr. Randus Ali Mukni 614.447 suara Dr. Randus Nasrabid dan Indra Satri 6.709.069 suara Irjen Paul Parizal dan Genis Umar 220.893 suara MLD dan Audi 0 suara sehingga suara sah adalah 1.514.409 suara memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menerbitkan keputusan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Nasrud Abid dan Indra Satri sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dan atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pengumutan suara ulang di TPS SLUD Pariaman TPS 2 Kelurahan Padang Pasir Kecematan Padang Barat TPS 1 Desa Salak Kecematan Talawi Solunto serta seluruh TPS di Kabupaten Solok Selatan Kota Solok Kota Pariaman dan Padang Pariaman sebagai akibat tindakan termohon melanggar peraturan penuh nenangan sehingga telah menyebabkan hilang hak pemilih dan hasil pemilihan yang merupakan hak konsisional warga negara dengan diikuti oleh tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 1 Muliyadi dan Ali Mukni nomor urut 2 Nasrud Abid dan Indah Satri dan nomor urut 3 Parizal dan Jiris Umar Memintahkan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini dan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpada-pada lain mohon putusan sehari-hari setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemilihan ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat mulai dari tahapan verifikasi dan persyaratan pencalonan akibat cacat hukumnya dan batal keburusan pemilihan pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tanggal 23 September 2020 hormat kami kuasa hukum Fina Oktavia Sarjana Hukum dan Magister Hukum Ferry Ardila Sarjana Hukum terima kasih yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin ada catatan ya dari majelis panel silahkan yang mulia cukup cukup ya ternyata tidak ada catatan jadi permohonannya dinilai menurut syarat formalitas selanjutnya pengesahan alat dukti untuk perkara 128 mengajukan dukti P1 sampai dengan P20 P20 ya ya benar ya mulia ya sudah diverifikasi dan dinyatakan sah selanjutnya selanjutnya ada permohonan untuk menjadi pihak terkait ya itu diajukan oleh Haji Mahyirdi SP dan Isnyur Audi sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 128 dan seterusnya ya no tahun 2021 dua memerintahkan kepada panitra untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari tanggal dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan kemudian